Intro Kepala Desa Dawung Kecamatan Jokorogo Ngawi, Agus Wawan Sulistianto, 38 tahun, ditangkap petugas Satres Krim Polres Ngawi. Kepala Desa itu diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa setempat senilai 153.435.000 rupiah bersama seorang perangkatnya Kadimun. Kadimun perangkat desa itu turut diamankan oleh petugas. Kelakuan Kepala Desa berikut perangkatnya itu terkuak dari laporan masyarakat, di mana keduanya Kepala Desa berikut perangkatnya itu tidak bisa membuat pertanggungjawaban uang hasil sewa tanah khas desa tahun 2014 sebesar 153.435.000 rupiah. Uang yang seharusnya masuk khas desa itu habis mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Masing-masing Kepala Desa, Agus Wawan Sulistianto sebanyak 123.435.000 rupiah dan perangkatnya Kadimun sebesar 30 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, petugas menyimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Kepada petugas, keduanya Kepala Desa berikut perangkatnya itu mengaku uang tersebut sudah dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup mereka sehari-hari. Oleh saudara DS sudah dibayar dananya kepada saudara K. Oleh saudara K. Dana itu tidak dimasukkan kekas desa tahun 2014. Tetapi sebanyak 123.435.000 diserahkan kepada saudara AWS untuk kepentingan pribadi dan sisanya sebanyak 30 juta itu diambil untuk kepentingan pribadi dari saudara K. Sehingga untuk itu saudara AWS dan saudara K telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsidier pasal 3 subsidier pasal 8 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, witansi sewa tanah khas desa dan buku rekening atas nama Agus Wawan Sulistianto, Kepala Desa, dan Kadimun Perangkat Desa. Saat ini kedua pelaku sudah ditahan dan dijebloskan dalam tahanan kantor Polores Ngawi. Oleh petugas, kedua pelaku bakal dijerat undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya maksimal 5-20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!